Hi guys, kembali bersama saya Dari bengkel Bian Bodekin Oke, kita baru masuk lagi untuk mobil Velfire yang generasi kedua Nah, ini mobilnya sudah versi yang build up Yang dimana tipenya itu tipe ZG Nah, ini tahun biasa itu kalau yang ZG ini tahun 2015 ke atas lah Sampai mentok-mentok tahun 2017 Biasa dan tahun 2018 itu sudah pergantian menjadi versi yang seperti ini nih Nah, ini abangnya dan yang ini adeknya Nah, ini nanti mau saya apain nih Yang pasti ini akan saya pasangin body kit menggunakan versi modelista Keliling guys, baik depan, samping, dan belakang Dan ini benar-benar versi yang build up ya Karena kalau yang versi build up ini interiornya berbeda nih Kita lihat yuk interiornya, kita intip Sembari kita sebelum melakukan pengerjaannya Nih guys, coba teman-teman bisa lihat nih Nah, kalau misalkan versi yang build up ini Dia itu dalamnya tulisannya masih Jepang semua Coba bisa ditunjukin di sebelah sana Nah, itu dalam-dalamnya masih original Jepang ya Jadi masih ada versi Jepang ya Tapi kalau misalkan mobil Alphard Saya sih belum pernah menemukan untuk versi yang Jepang Yang masih full Jepang seperti ini Itu jarang tuh Tapi kalau untuk Velfire Memang ada beberapa dia masih benar-benar Jepang seperti ini Nah, nanti mau akan kita progress pengerjaannya Dan hasilnya seperti apa Teman-teman selalu ikuti terus untuk pengerjaan kita Khususnya untuk di video kali ini Dan saya minta dukungan kalian Mungkin teman-teman yang baru pertama kali join di video kami Saya minta untuk di subscribe Dan juga di like dan di share juga ke teman-teman kalian Dan nanti hasilnya seperti apa Kita lihat untuk step pengerjaan berikut ini Terima kasih telah menonton! Guys, mobil ini sudah selesai kita melakukan pengerjaan Yang dimana tadi teman-teman sudah melihat dari step-step pengerjaannya Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa guys Nah, yang pasti kalau mobil tanpa body kit Rasanya tuh kayak hampa lah guys Kayak kurang sesuatu gitu Nah, makanya kita perlu melakukan pemasangan body kit Ataupun kita melakukan modifikasi Supaya hasilnya lebih enak aja dilihat Dan yang pastinya lebih... Gimana ya ya? Pasti lebih maco lah Pokoknya kalau tentang urusan body kit Ya, saya sendiri sudah sudah tidak bisa banyak berkata-kata guys Pokoknya benar-benar terkesima untuk hasilnya Nah, mobil ini pemasangannya cukup bodoh Cukup add-on Jadi teman-teman bisa lihat nih Nah, ini add-onnya Jadi ada pembatuan warna dari hitam Dan juga warna body-nya Serta dia ada list kruman di tengahnya Nah, grill juga kita ganti juga Menggunakan versi modelista Dia ada lapuangan hidupnya nih guys Untuk bagian grill-nya Jadi ini sama nih Kalau misalkan teman-teman yang suka menonton video kami Yang dimana generasi pertama Ataupun ANH20 Velfire Itu kita upgrade menjadi versi yang ANH30 Yang keluaran modelista Model depannya percise seperti ini Nah, hanya aja ya kayak seperti ini Lampu itu masih menggunakan yang lama Jadi tidak ada melakukan perubahan Yang pasti perubahannya itu lumayan cukup Ya, menyegarkan lah Ketimbang bumper-bumper standarnya Mungkin teman-teman yang baru pertama kali join Untuk video kami Pengen tahu juga modelnya seperti apa Saya akan memberikan kepada kalian Silahkan lihat cuplikan berikut ini Nah, seperti itu deh guys Modelnya Gimana? Cakep ya Kalau misalkan untuk bagian depan Dan juga di bagian belakang Dia ada double kenal port-nya juga Lanjut kita lihat di bagian sampingnya Nah, kebagian samping Kalau misalkan untuk mobil Velfire ataupun Alphard Ya, yang generasi berapa aja Yang bisa dipasangkan body kit Pasti modelnya seperti ini Jadi, ini pemasangannya di kita sudah rapi Teman-teman bisa lihat ya Nah, semua pemasangan sudah rapi Sudah persisi Pokoknya hasilnya itu sudah top Marco top Nah, lanjut di bagian belakang yuk Kita lihat di bagian belakang Yang dimana untuk bagian belakang ini Ya, memang Sapa seperti mobil yang SC juga kita upgrade Untuk mobil Alphard-nya Ya, karena Stelfire baik pun juga Alphard Dia seperti kayak Adik kakak lah Jadi, modelnya itu pasti ada mirip-miripnya Kembaran, tapi Gak begitu kembar banget Ya, kembarnya dikit-dikit Seperti bambar belakangnya Kalau versi yang ZG seperti ini Kalau untuk versi kelas Alphard Dia tipe SC Nah, sebaiknya pun juga untuk versi yang ATPM juga sama Nah, ini juga ada Stelfire-nya Jadi, untuk bagian belakang ini Perubahannya juga Untuk memasangkan head-on juga Dan yang pasti Mobil ini Kalau misalkan teman-teman Bosan juga Sebenarnya ini bisa di-upgrade Menjadi versi yang Terbarunya Seperti yang di depan sana itu guys Nah, itu bisa di-upgrade Menjadi versi seperti itu Cuman memang banyak juga Sperpand yang diganti Baik dari kap mesin Fender Dan juga di bagian Ampul-ampulnya Eh, sorry Kalau ke Velfire itu Dia gak melakukan perubahan Fender Saya lupa Kecuali kalau misalkan teman-teman Ingin melakukan perubahan Alphard Jadi, kita pernah juga Melakukan peng-upgrade Mobil Velfire seperti ini Kita upgrade menjadi versi Alphard Jadi, saya ingat Mobil Alphard Terus nih guys Jadi, dia perubahannya itu Memang ada pergantian Kap mesin Headlamp Dan juga di bagian Fender Kalau misalkan teman-teman Yang ingin melakukan Peng-upgradean Menjadi versi yang Velfire Cukup lampu depan diganti Bumper depan Grill Hingga di bagian lampu Semua diganti Karena untuk versi seperti ini Dia lampu sennya Juga tidak running Dan versi yang terbaru Itu juga Pastinya running Jadi, banyak juga perubahannya Nah, nanti teman-teman Harus lihat juga Untuk hasil Total keseluruhannya Seperti apa Dan terima kasih juga Yang sudah setia menonton video kami Yang selalu support terus Dan jangan lupa Ditekan juga Tombol like-nya Dan share-share lah Ke teman-teman kalian Yang mungkin ingin melakukan Modifikasi Mobil Alphard-nya Ataupun mobil Velfire Ataupun mungkin Yang ingin berencana Membeli mobil Velfire Ataupun Alphard Yang ingin kira-kira Bagusnya dimodifikasi Seperti apa Nah, langsung aja Datang ke bengkel Bian Bodikin Tinggal kontak aja Kami nomor yang ada Di deskripsi Nanti bisa langsung hubungi Pokoknya kita akan Berikan layanan yang terbaik Buat kalian semua Oke, terima kasih Dan ditunggu juga Untuk video berikutnya See you guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax